Halo halo disini oke di video kali ini saya akan membahas game lagi yang mungkin semua eh semua kalian semua yang subscribe saya atau yang mungkin cuma nonton saja mungkin suka dengan game ini dan kalian sudah tunggu-tunggu mungkin di channel saya yaitu Stardufali patch update 1.5 atau 1.5 ini banyak sekali yang request ya Bang bahas 1.5 dong atau tidak Bang Stardufali lagi Bang jangan konten lain mulu Oke kita kali ini ke Stardufali lagi tapi kita kali ini bahas log-lognya atau change lognya yang ada di Stardufali 1.5 ini ya yang update-update terbarunya dulu nih jadi nanti kalau buat kalian yang mau lihat saya main lagi atau ada konten lagi Stardufali tolong tekan tombol subscribe sekarang supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya tentang Stardufali juga atau mungkin konten-konten lain juga ya dan kalau coba tulis komen kalian di bawah tentang Stardufali atau mungkin video apa yang ingin kalian lihat dari channel ini tentang Stardufali entah Bang lihatin beach farm-nya dong farm-beach ya farm-beach-nya dong atau Bang lihatin semua itemnya Bang atau Bang yang apa kayak gitu kalian requestnya ya atau mungkin trik-triknya mungkin ya mungkin siapa tahu saya bisa wujudkan jadi bisa buatkan video jadi tolong kalian tulis komentar kalian di bawah apa yang mungkin kalian inginkan dari channel ini tentang Stardufali ya Oke kita lanjut ya ini dilihat dari gambarnya dulu di sini ada hewan yang akan muncul yang mungkin bakal sering kalian lihat nantinya kalau kalian sudah pemain veteran kalian lanjut eventnya dan mungkin kalian akan dapat si ini karena nanti di sini eventnya itu akan berlanjut dari kalau kalian ingin lanjut itu eventnya akan lanjut dari rumahnya Willy tahu Willy nah itu eventnya akan berlanjut langsung di situ karena di rumah Willy nanti itu mungkin setelah screen capture-nya di rumah Willy nanti itu ada sebuah sebuah pintu yang menunjukkan ke dalam ruangan itu dan dalam ruangan itu eh ini spoiler ya jadi nanti tapi kalau tidak dibahas ya bukan cincloc namanya kita bahas ya berarti mau spoiler tidak terserah kalian nanti dalam situ ada akan ada sebuah kapal yang kapal itu kalau kita perbaiki bisa membawa kita menuju pulau baru nantinya island baru yang disana itu banyak sekali burung si burung ini ada ada tupai ini ada banyak-banyak lah pokoknya disana nanti itu pembahasannya lain kali lagi ya ini ada nanti di sini juga ada buah ini namanya ini golden walnut ya golden walnut dan nantinya akan ada pohon pisang seperti di video saya sebelumnya jadi kalau kalian belum nonton video saya sebelumnya yang bahas juga update 1.5 nanti saya taruh linknya di kanan atas atau di deskripsi oke oke kita lanjut ke ini ya kita baca sedikit yang nanti yang intinya nanti ini nah ini Santa kemer listardufali 1.5 update is now available nah sudah tersedia mulai dari hari apa itu sudah tahu tapi belum sempat bikinkan videonya jadi maafkan saya karena terlambat bikin video nah disini yang paling penting di update ini adalah look ah nggak bisa di ini ya Oh bisa dis update also at local split screen co-op ini yang paling paling kalian lantikan nanti split screen co-op itu akan kita bahas di video next jadi saya akan main sama adik saya main bareng kasih lihat ke kalian co-op itu bisa gimana bagusnya seenak apa mainnya dan mungkin kalau ada empat orang di sini saya coba juga nanti sampai empat eh split screen Apakah enak memainkannya apakah worth it atau tidak ya ya gitulah Oke nah ini spoil nah ini bukan spoilernya ya katanya fiturnya bukan spoiler ada local split screen Nah itu sudah ketahuan ya new people to meet belum dikasih tahu kan siapa people-nya nanti kita bongkar di sini jadi kalian jangan skip videonya oke ada new goals juga ada goals yang baru jadi ada misi yang baru kalau kalian mungkin sudah namatin semua misinya nih sudah sampai Jujjah Mars sudah hilang sudah komunitas enternya sudah aman akan ada lagi event baru di sini many new items itemnya juga nanti ini keren-keren sih ada new type of quest ada quest-quest baru ada new farm layout yaitu beach farm ya ada juga new game option like remix bandel Oke ada bandel baru intinya ada karakter event yang baru jelas ada karakter baru ada event baru juga ada new community upgrade jadi kalian yang sudah selesaikan community center kemarin ada update lagi kalian harus membuat eh lagi ya home renovation nah ini yang keren juga home renovation saya bilang sekarang aja ya karena nanti di update ini ya kasur atau barang-barang lainnya ada dalam rumah itu bisa dipindahkan apapun yang tidak bisa kalian pindahkan bisa dipindahkan rumah kalian kalian bosen di atas saja bisa dipindahkan itu tempat apa sih namanya Koya tempat bertanam yang dalam ruangan itu apa sih namanya eh yang ada terpoter kaca itulah itu ya kalian ngerti ya saya lupa namanya itu bisa dipindahkan juga jadi suka-suka kalian buildnya dimana kalian mau pindahkan kesini kesitu ke atas ke bawah up to you Oke terus Ducks can now swim nanti mungkin saya perlihatkan videonya bahwa sekarang itu bebek sudah bisa berenang mau di sungai mau di laut jadi mungkin kalau kalian punya farm yang sungai yang River Farm bebeknya bisa lompat-lompat ke sungai kalau kalian milihnya nanti beach farm untuk mengulang dari awal itu bebek yang bisa berenang di laut asik cuy update kecil-kecilan tapi itu maksudnya terbesar update yang kecil tapi lebih masuk akal ya karena memang bebek bisa berenang di air gitu ya Oke update yang sangat mantap you can sit in chair Nah kalau kemarin itu ada kursi-kursi yang terlantar gitu yang tidak bisa duduk yang cuma hiasan sekarang bisa diduduki mantap you can move your bed yeser jadi kalian tidak harus tidur disitu-situ saja kalian mau pindah bikin kamar sendiri juga mantap bisa fish tank nah ini kerennya juga jadi nanti kalau kita buat fish tank itu jadi nanti kita misalnya sudah dapat ikan nih misalnya saya dapat power fish atau mendapat ikan apa gitu ya atau angler fish atau apa gitu kita bisa letakkan di fish tank ini aquarium ini jadi nanti kalian bisa lihat hasil pancingan kalian atau mancing kalian di aquarium situ jadi kalian bisa pilih ikan apa yang ingin kalian taruh atau kalian letakkan nanti ada fitinya sampai selihat bisa kepiting bisa ya pokoknya apapun itu yang bisa kalian dapatkan dari mancing gitu ya a bunch of new furniture item as well as new furniture type like wall sound chest intinya furniture dinding gitu ya ada new secret ada 9 musik baru dan so much more nah so much morenya ini mau dilihat nggak sih Oh ini ada yuk ini kan masih update 1.5 ya di versi terbarunya lagi ada 1.5.1 nah itulah yang saya bilang kenapa kalian kalau main ini di PC jangan yang bajakan sekarang mumpung wintercell nih sampai sekarang masih ada diskon 77.000 untuk si harga start of Ali ini jadi kalian make sure beli supaya kalau ada update kecil-kecilan saja yang membuat game kalian itu makin bagus makin cantik makin enak nimainkan jangan main yang bajakan bro enak kalau main yang asli ini enggak rugi juga kalau belinya ya karena untuk game sebagus ini dan sebesar ini aduh kalau bajakan susah ya karena aktif update lagi kalian harus download game baru lagi jadi jangan beli yang bajakan eh jangan download yang bajakan beli yang aslinya ada di steam dan itu sekarang di wintercell ini pertanggal 20 berapa nih sekarang saya rekamnya tanggal 28 masih ada wintercell harganya cuma 77.000 dari seratus berapa ribu gitu ya lumayan cuy Oke beli sekarang jadi yang masih dibajakan beli sekarang Oke di patch 1.5.1 ada yang update lagi nih ada kecil-kecilan yang katanya jadi change-nya itu The Crystal Cave Puzzle nah ini spoiler ya nanti di sini ada Crystal Cave Puzzle nanti kalau ada fitinya saya tampilkan di sini kalian bisa lihat juga now gradually get easier after repeated misses ada yang sesuatu yang diperbaiki dikit ya the spawn monster on the farm advanced game option will no longer reset when selecting a different farm type Oh berarti yang kemarin itu sepertinya ada bug yang misalnya kita ambil farmnya yang advanced yang ada monster-monsternya ya tapi kalau kita ganti farm yang lain monster tetap ada gitu ya jadi itu sudah diperbaiki sudah aman di sini jadi monsternya bakal hilang kalau kalian pilih farm yang lain selain si farm yang ada monster-monsternya itu oke sposes will no longer stand looking ndak terlalu penting Oke ini generalnya ya ya tadi itu cuma change-nya yang ada yang diperbaiki ini generalnya fix-nya ini ada crash cold occur overnight if you place the apinya autopiter nah autopiter ini sesuatu yang baru sepertinya saya kurang tahu ini apa autopiter sebelum ya tapi nanti kalau saya tahu saya dapat saya tampilkan juga apa itu autopiter terus ada forge menu yang diperbaiki ada into the lava uh di sini sini juga nanti akan ada lava ya lava apakah bisa disebut domain Apakah bisa disebut lihat pokoknya ada bagian lava-lavanya di pulau sebelah gitu ya check of item can be redeemed stardufali oh iya kemarin saya tunggu dulu ya saya bahas sedikit ada yang komentar di video saya sebelumnya yang Cid ya bukan Cid seperti bug fix babak sih semasuknya seperti bak jadi kalau kita buat ada nanti di video saya sebelumnya saya perlihatkan sedikit atau saya cari linknya di atas kalau kalian mau lihat Apakah nanti di sini masih bisa nanti kita coba apakah masih bisa atau tidak kalaupun bukan di video ini saya coba nanti di video selanjutnya tentang beach party ya beach party beach farm ya fix some cases when hair style would clip through hat Oh ada rambutnya itu muncul di atas topi ya sekarang sudah aman saya penasaran dan hitam-hitam ini apalagi nih hat Leo hahaha Leo ini adalah karakter baru ya ini kalian mungkin belum tahu ada leo ini karakter baru yang dibuat dimaksud dari tadi di page 1.5 tadi is no longer available as a fish of the winter star gifership if he is not in town Oke dia ternyata bisa di kota juga saya kira ini si Leo ini ada di pulau sebelah tapi berarti dia orang baru di tahun ya bukan di pulau sebelah fix a crash that occur when the some demolishing cabins Oke ada memperbaiki kabin terus ini ada fix bug when were killing big slime carrying hard during kiss hungry challenge Oh ini ada event-event ya mungkin event baru saya kurang tahu jadi okelah nah ini saya kasih lihat juga kalian mungkin ada saya akan kasih link untuk change lock yang fullnya ini kan masih setengah-setengah ya karena ini dia juga tidak menyertakan semuanya yang diperbaiki nah yang diperbaiki yang paling banyak itu adalah disini nah ini nanti saya kasih linknya dibawah juga kalau kalian mau lihat ada stardew value 1.5 update full change lock nah kalian bisa lihat di sini semuanya new world area ada area baru-baru apa saja ada location dialog event minigame puzzle and quest line evolving multiple NPC jadi ada banyak nah disini juga ada Leo Leo ini karakter baru a new NPC with his own backstory ada backstory tersendirinya ya jadi mungkin kita bisa menyelesaikan backstory juga jadi kita tahu Denny apa sih sejarahnya Denny siapa Denny dari mana Denny kenapa baru muncul di update ini mungkin oke ada new secondary NPCs ada birdie ada gourmet frog and professor snail snail apakah ini hewannya bisa bicara maksudnya ya secondary NPC soalnya jadi NPC yang yang tidak terlalu berpengaruh gitu kayak si yang di museum yang tidak bisa di ajak bicara yang tidak bisa nikahi gitu ya ada volcano dungeon old bukan domain maksud saya tadi ya dungeon maksudnya yang akan mengubah tiap waktu setiap kali kau visit kesana itu akan berubah mainnya ya itu intinya ada key challenge saya kurang tahu kini apa yang saya tahu ki itu hero dari AOV Arena of Valor entahlah ini misi apa saya belum coba karena jujur sebut video ini belum sempat main supaya saya excited nanti pas mainnya untuk main dua playernya ya Jadi saya belum sempat main supaya excited dalam menge-review beach party beach farmnya dan co-opnya co-op multiplayer nya ya ada yang terbuka resort baru terus ada hidden page ada golden walnut yang saya bilang tadi itu yang paling penting nanti di misi selanjutnya saya sudah lihat-lihat beberapa youtuber yang main ada golden walnutnya ada golden coconut ini belum saya pernah lihat ada game bird game bird oke edit secret and puzzle to discover around the island ada puzzle baru ya di sekitar pulau entah pulaunya di tahun kita atau di pulau yang baru nanti ada juga enemy baru nah ada dwarfish sentry ada false magma cap hothead lava lor banyak sekali ya pokoknya ini bagian lava-lava sih karena ada magma ada lava jadi semuanya bagian pulau sana ya bukan di tempat biasanya ada kosmetik yang baru ada krebs kaldera monkey overhead parod ada parod itu kakak tua ya ada juga edit new island obelisk building uuuh oke ada fitur farm yang baru Nah kalau misalnya sendiri disini kayaknya nggak terlalu penting ada yang bisa dibikin sama Robin ada yang Oh ini juga default shipping can now be movie ya sekarang bisa di move tapi via Robin shop ya bukan kita bisa atur sendiri dan jadi kalau kita atur itu tempat jual-jualnya kita itu binnya kita kita harus robin dulu terus kita pindahkan kemananya itu dari Robin ya bukan kita bisa ubah sendiri oke hmm terus ada new content ada dwarfish fork and weapon and hunting ada senjata yang bisa di enhance di perkuat gitu ya ada abilitic combine touring uuuh jadi ada ring yang bisa digabungkan bisa menjadi satu jadi dapat hmm kekuatan baru atau kekuatannya menjadi lebih naik gitu ya di enhance juga ada special order juga saya sudah lihat ini di eh apa namanya trailernya kalau tidak salah di Sarguvali nanti Kak mungkin kalau saya dapat fitinya saya kasih lihat juga yang mana itu special order ada dimana dia saya perlihatkan kepada kalian terus ada second community upgrade to Robin shop oke nanti via upgrade nya via Robin shop juga berarti ya si community center ini ada more difficult version of mine and school cave uh ada yang makin susah ya oke ada shadow sniper nantinya ada skeleton make ada spider putrid ghost blue squid royal serpent dan lain-lain ada juga fishing TV channel entahlah apa ini not available until certain condition are met I have no idea edit new crop entry nah ini ada pohon yang baru ya seperti ini saya bilang tadi ada pohon pisang juga nanti nah ini ada mahogany tree pohon mahogany yang akan mendrop hardwood ya jadi nanti kalau kita potong ini mahogany tree dapat hardwood ada fiber seed fiber seed ini fiber type rumput ya ada ginger ya ada di hutan mantap ada banana seperti yang dijanjikan di di Twitter kemarin ada voting ya banana atau mango atau apa gitu tapi keduanya ada ternyata ada banana ada mango ada pineapple juga nantinya ada taro root ada palm tree varian jadi ada palm tree yang baru jenisnya ada kifrut nah ini berarti ada di special quest juga tadi ya karena ada ki ki quest tadi tuh nah ini ada kifrutnya di channel nya entah yang seperti modelnya saya belum tahu ada festival juga yang diganti ada eh itu dialog-fork festival Oh ya nanti di tahun kedua dialognya untuk festival ini ada yang berbeda gitu ya ada shop for dance of the Moonlight jelly oke ada shopnya nanti di Moonlight jelly ada Fish of the Winter Star ada festival of ice dan luau nanti ada shop eh shopnya lah pokoknya bisa beli-beli di situ Jadi nggak cuma datang dan Lihat event, bukan Jadi ada shopnya nanti, bisa beli-beli Terus ada bisa ganti nama dan gender Di wizard basement shrine Jadi kalau misalnya Saya pencet Saya maunya cowok, tapi pilihnya cewek Bisa diganti nantinya di gendernya Terus bisa ganti nama juga Bisa di wizard nantinya Bagus sih Saya lebih suka yang lebih Meskipun tidak masuk akal ya Bisa ganti gender Tapi kan, hey, this is game Ada wizardnya, jadi why not Kenapa tidak Selanjutnya ada crevable item machine Makin banyak mesinnya Ada bone meal, ada coffee maker Untuk cookout kit Ada farm computer scan Oke, mantap Ada untuk geode crusher Untuk pemecah geode junimo chest Oke, ada obelisk nantinya Ada shipping, ada solar panel Mantap Ada stone chest Ada telepon call Cek our inventory Oh, cuma gitu ya Oke, ada war totem nantinya Karena war totemnya itu Kan ke pulau baru nih Jadi kalau mau cepat pulangnya Nggak perlu naik apa lagi Pakai war totem itu Nanti langsung ke tempat Farm kita Gitu ya Oke Ada food item baru Ada bug stick Banyak ya Ada fertilizer juga Ada item-item yang banyak Sangat Sangat Ya, ada bone fragment Ada cinder shark Dragon tooth Dragon tooth? Really? Ada, oh iya Ada naga ya Nanti di lavanya ya Ada tiger slime egg Oke Ada key gem Ada key seasoning Key seasoning increase Quality of cook recipe Oke, bisa dibuat pakai resep ya Ada juga fishing tackle yang baru Ada curiosity lure Ada quality bober Ada magic bait Nice Wah, ini banyak sih Add new head Ada yang belum ada namanya Tanda tanya Apakah ini memang tidak namanya Atau memang topinya Namanya ya Tanda tanya gitu Ternyata sudah 19 menit ya Jadi kayaknya saya akhir Disini dulu videonya Untuk Gameplaynya Yang beach farmnya Sekalian saya perlihatkan Apa saja yang baru Clothesnya Headnya Atau apapun itu Mungkin di video selanjutnya Tentang beach farmnya Ada apa lagi nih Yang saya perlihatkan sedikit Ada hairstyle juga Nanti kita perlihatkan Di video selanjutnya Jadi make sure kalian Comment di bawah Apa saja yang harus saya lakukan Di update 1.5 ini Karena mungkin ada yang Tidak bisa main Karena mungkin di hp mainnya Hanya beli yang di hp Tidak beli di steam Atau tidak main pc Atau tidak main komputer Jadi mungkin Kalian yang main hp Pengen tahu Apa-apa saja update nya Karena di hp Di smartphone Belum ada update nya 1.5 ini ya Jadi mungkin kalian bisa request ke saya Tulis di kolom-kolom komentar Subscribe juga jangan lupa Supaya kalau saya update Kalian langsung lihat apa-apa saja Yang bisa kita Otak atik Di Star Dufali ini Oke jadi sampai sini dulu Videonya Multiplayer change Oke Dwe pamit Ciao Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.